Kejabat Bupati Barita Utara Muhlis Buka Konferensi Kerja Kabupaten Konkerkap PGRI Tahun 2024 bertempat di Aula Bapeda Likbang Senin pagi 6 Mei 2024 Hadir dalam kegiatan tersebut yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Barita Utara Mewakili Kepala Perangkat Daerah Ketua PGRI Barita Utara Maslan dan Jajarannya Perwakilan Camat Sebarita Utara dan Undangan lainnya Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PGRI dan Hood PGRI Pembacaan doa, laporan Ketua Panitia, sambutan Ketua PGRI Barita Utara dan sambutan Pejabat Bupati Barita Utara Muhlis Sekaligus membuka dengan resmi kegiatan dan foto bersama Dalam laporannya Ketua Panitia Musti Ningsi menyampaikan acara kegiatan dilaksanakan dalam 3 sesi acara Yaitu sesuai pembukaan konferensi, paparan dari Dignas BPSDM Barita Utara dan Konferensi Kerja PGRI Barita Utara tahun 2024 Ketua PGRI Maslan dalam sambutannya menyampaikan Terima kasih atas nama PGRI Kabupaten dan Kecamatan kepada Haji Nadal Shah, Bupati 2 Periode 2013-2023 Dan kepada Pejabat Bupati Barita Utara Muhlis atas perhatian dan dukungan penuh kepada PGRI sebagai organisasi profesi Maslan berharap kebijakan seperti ini kedepannya tetap berkelanjut dan PGRI akan bersinergi positif dengan pemerintah Kabupaten Barita Utara Dalam sambutannya Pejabat Bupati Barita Utara Muhlis Untuk mengajak para guru dan tenaga pendidik untuk mengamalkan jati diri PGRI Melaksanakan kode etik guru dan selalu meningkatkan komitmen dan profesionalisme Dengan memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik dan masyarakat Banyak nilai dan kemajuan yang dicapai di dunia pendidikan Baik pada masa Lepak Haji Nadal Shah, Bupati Barita Utara Di antaranya Indeks Pembangunan Manusia sejak 2021-2023 Meningkat ke arah yang lebih baik dan sudah banyak sekolah berstatus pengerah Jinjang TKPAUD, SD, SMP, hingga SMA Serta pembangunan sarana dan prasarana sekolah masih berjalan Sabtu Dianto Batara TV mengabarkan